Terima kasih telah menonton! Tetapi dengan berkarir dari kompetisi Liga 2 Belgia terlebih dahulu, maka peluang Marcelino Ferdinand untuk bisa, mendapatkan menit bermain dan menampilkan permainan terbaiknya, akan sangat-sangat terbuka lebar. Apalagi sekarang ini, KMS KDNZ berada di papan tengah, maka mereka berharap besar dengan masuknya Marcelino Ferdinand bisa menambah kekuatan. Paling tidak, membawa tim menembus papan atas di sisa kompetisi musim ini. Lalu apa yang menjadi alasan KMS KDNZ merekrut Marcelino Ferdinand? Rupanya, mereka menganggap Marcelino Ferdinand sebagai salah satu gelandang berbakat. Bahkan mereka memberikan pujian kepada Marcelino Ferdinand, yang di usia muda sudah bisa mendapatkan beragam penghargaan individu. Selain itu, mereka juga menyoroti soal kipra Marcelino Ferdinand di Timnas Indonesia. Sebagai mana diketahui, Marcelino Ferdinand sudah menjadi pemain andalan dari kelompok usia Timnas U16, Timnas U19, Timnas U20, Timnas U23, hingga Timnas Senior. Tentunya, kepercayaan yang diembannya membuktikan bahwa Marcelino Ferdinand adalah pemain yang bertalenta besar. Selain itu, bahkan mereka juga dibuat merasa bangga, karena sebelumnya ada banyak minat klub berdatangan kepada Marcelino Ferdinand, namun pada akhirnya dia memilih bergabung bersama KMS KDNZ. Sebagai mana kita ketahui, ada minat dari tim kasta tertinggi Liga Belgia, adalah KA Ajen.